Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Alawiyah NPM A1I020027 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Mekulu Baiklah, disini saya akan menjelaskan cara pembuatan alat permainan edukatif yaitu jampit atau jam jepit Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya dan tonton sampai 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 ya teman-teman Alat yang kita perlukan untuk membuat jam jepit yang pertama adalah gunting Yang kedua, kita membutuhkan penggaris Dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat jam jepit Pertama ada karton yang sudah kita bentuk lingkaran sebanyak 3 buah dengan ukuran yang berbeda-beda Bahan yang kedua, kardus yang sudah kita bentuk lingkaran Dan bahan yang terakhir, yaitu lem kertas Selanjutnya, kita buat jarum jam menggunakan kardus Kemudian, buatlah kartu yang berisikan angka-angka dari kertas karton Selanjutnya, kita tempel semua karton pada kardus Beserta angka-angkanya di karton yang berwarna kuning Oke teman-teman, setelah angkanya kita tempel semua Maka tahap selanjutnya, yaitu kita tempel juga jarum jamnya ya Nah teman-teman, akhirnya jam jepitnya sudah jadi Dan penjepitnya juga sudah jadi Disini saya tambahkan sedikit pita Untuk mempercantik tampilan Tapi kalau teman-teman di rumah tidak mempunyai pita juga tidak masalah ya Tidak usah dipakai Nah, bagaimana cara memainkan alat permainan edukatif jam jepit Caranya mudah sekali Disini teman-teman hanya memerlukan kartu Atau kertas yang sudah kita tulisi angka Mulai dari angka 1 sampai angka 12 Selanjutnya, teman-teman bisa memberikan kartu ini secara aja kepada anak usia dini Atau bisa dengan cara dikocok Lalu biarkan mereka memilih angka berapa yang mereka dapat Contohnya seperti ini ya Nah, disini saya mendapatkan angka 10 Maka saya harus menjepit jamnya pada angka 10 Nah, seperti ini ya teman-teman Ini adalah angka 10 Gimana? Mudah kan? Cara memainkannya juga mudah Dan cara membuatnya juga mudah sekali Jadi teman-teman di rumah Atau bunda-bunda yang memiliki anak usia dini Bisa banget ya Membuat alat permainan edukatif jam jepit Dan memainkannya bersama anak-anak Nah, teman-teman Alat permainan edukatif jam jepit sendiri Juga memiliki fungsi untuk menstimulasi beberapa aspek perkembangan anak lho Apa saja itu? Yang pertama, melatih motorik haus anak Yang kedua, mengenalkan konsep waktu kepada anak Yang ketiga, mengenalkan simbol angka kepada anak Dan yang terakhir, menambah pemahaman korespondensi dari satu anak ke anak yang lainnya Baik teman-teman Itulah tadi cara pembuatan alat permainan edukatif jam jepit Semoga bermanfaat ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh